Masak-masak kali ini aku mau bikin pesenan 13 kotak nasi ikan bakar Oke jadi hari ini aku masaknya di kantin sebelum memulai semua aktivitas memasak aku mau masak nasi dulu Karena nasi ini yang paling penting kalau masaknya terakhir nanti lau udah mateng eh nasinya belum mateng kan ribet ya jadinya Nah ini biar cepet aku tadi pakai air mendidih Lanjut setelah masak nasi aku tinggal dulu aku mau ngambil pesenan ikan nila di pasar Sampai kantin lanjut bikin bumbunya ini ada bawang merah putih yang sudah aku blender Tambahin merica bubuk kunyit bubuk ketumbar bubuk setelah itu tambahkan juga kaldu bubuk garam dan penyedap rasa Nah ini diaduk ditambahkan minyak goreng diaduk-aduk sampai rata jangan sampai ada bumbunya yang menggumpal Kalau udah ini mau aku sisikan dulu karena aku mau nyuci ikannya Nah ini dia ikannya sudah aku cuci bersih ini dituangkan aja ke panci biar muat banyak setelah itu tuang bumbunya Kalau bumbu udah masuk diaduk-aduk sampai rata nah ini mau aku cuekin dulu sambil masak yang lain biar dia itu bumbunya lebih meresap Karena menunya cuma lelapan jadi aku cuma bikin sambal terasi aja ini bahannya ada bawang merah bawang putih yang digoreng dulu sampai warnanya kuning Kecoklatan kayak gini ya kalau udah angkat setelah itu goreng cabainya kayak biasa ya kalau goreng cabai itu pasti ngajak berantem Nah ini cabainya udah mateng cukup jangan terlalu kering nanti bawanya kurang enak Selesai goreng cabai ini tomatnya juga digoreng biar lebih cepat mateng ini tomatnya harus dipotong-potong Nah ini tomatnya udah mateng kita angkat dan tiriskan dulu Namanya sambal terasi kan harus ada terasinya ya nah ini aku pakai 2 bungkus kecil ini digoreng sampai coklat Kalau udah di blender kasar kemudian tambahkan garam penyedap rasa dan gula pasir ini mau aku masak-masak sampai minyaknya itu nyampur jadi satu ya Nah ini dia udah masak sambalnya kita sisikan dulu Tadi ikan yang dicuekin lanjut kita datangin lagi karena ini mau aku masak di pan dulu Seperti biasa dikasih daun pisang biar harum dan gak lengket Sambil nunggu ikannya mateng aku juga mau bikin bara api Pertama itu biar gak ribet dibakar dulu di atas kompor kalau udah tinggal ditambahin bara yang lain Nah ini ikannya udah mateng lanjut dipindahkan ke bakaran kayak gitu ya Ini ini baru sekali aku bakar ini masih beberapa kali lagi Selesai dipanggang di pan lanjut ini dibakar di atas bara api Bukan dibakar ya tapi dipanggang kalau dibakarkan jadinya gosong Biar tambah mantap tambahin sisa-sisa bumbunya dibalik lagi Setelah itu barulah kita kasih olesan kecap manis Untuk bahan olesannya ini aku cuma pakai kecap manis ya Dioles-oles ke semua bagian sampai terbalur dengan rata Bagian sela-selanya juga dikasih biar lebih meresap Selesai bakar ikan aku mau bikin lalapanya Untuk lalapanya aku pakai timun kemudian selada Ini seladanya dipotekin dulu satu-satu Setelah itu juga pakai kemangi dipotekin Lanjut kita cuci ini direndam dulu biar kotorannya rontok semua Nah ini udah selesai semua bahannya Adalah lapan, ikan bakar, nasi, dan sambal juga udah aku tempatin Lanjut aku mau ngelipatin kotaknya Selesai ngelipatin kotak lanjut di packing Dan aku juga mau antar langsung ke tempatnya Nah segitu aja masak-masak hari ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton